Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dari Kriubarbar Hari ini saya kedatangan arah sumber Sama-sama orang Cipanas Pokoknya orangnya gokil lah Parah Kita perkenalkan dulu nama orang tersebut ya Ya saya perkenalkan Nama saya Fathan Saya orang Cipanas Dari Balakang Kita nostalgia tentang sekolah dulu aja guys Jadi Dulu dia sekolah dimana Kita mau nanya dulu ya Dulu pertama sekolah SD dari mana tang Saya SD dari SD 1 SD 1 Cipanas Yang mau ke pasar Cipanas ya Iya betul SMP dimana tang SMP di MTSS aja dia Tau gak Sedia Tau gak Sedia Pasti orang Cipanas pada tau Pasnya dia dimana tuh Pasti tau lah Gak bakal Mungkin tau Mungkin kelas 1 SD ada hal-hal yang paling Kocok Atau gokil Ada gak tuh Kelas 1 tuh Kelas 1 pas lagi sekolah Satu SD Satu SMP Maksudnya gak SMP Kalau SD Pasti lah Anak masih bocil lah Dianggap biasa aja Masuk kelas 1 nih Kelas awal Mos nih Dulu kan Ada Mosnya Nama-nama Mos gitu Itu lah Nya Disebutnya kalau Sekarang-sekarang Enggak ada ya Mos-mos gitu Enggak ada Jadi sekarang doang Ada Mos Pas Atta ngerasain di Mos Gimana tuh Pertama di Mos Di Asia dia ada Mos gak? Kerasa tuh Semuanya pasti ada Mos Ospek Ah Ospek 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 Semacam Semacam Sepatu Talinya Tari Raffia Sabuk Terus pake Sama Tari Raffia juga Terus Tas Tas keresek Tas keresek Benar Terus Paket topi itu gak Topi apa? Ya gak apa Teh namanya Teh Dulu mah Bikin dari Kertas Karton Karton Oh Pake gak? Atta ini pas angkatan Tahun berapa? Kira-kira Ingat gak? Pas Atta SMP Tahun berapa? SMP 2012 2013 2013 2012 2013 Oh ya SMP Pas SMP Pas di Mos Hal yang paling Bikin Atta Yang kesel sama orang Pas di Mos Pasti adalah Pernah Ingat Kadinya Gitu Pas Atta yang kerdimau Saha sih Jelma Ih anjir Sama tengil Gitu Aya Pastilah Sama orang Lanjut Sama Anjir Sama Pasti Alaman Alaman Ayah Sok Yakin Sok Ingat Ayah Tuh 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 Ingat Ingat Tuh Terus Waktu SMP Pas Satu Pasti adalah Ada Ada sih Tapi Apal Tapi Lupa Namanya Doang Pastilah Enam Pasti soalnya Udah lama Juga Ya Dia Dari 2012 2013 Baru Masuk SMP Mungkin Rintangan Apa Apa sih Yang Bikin Atam Berpikir Saya Masuk Ke Asaidia Alasannya Apa Kenapa Nggak Ke Negeri Oh Jadi Dulu Tuh Gini Masuk Awal Masuk Awal Sekolah Mau Ke SMP Tuh Gini Dulunya Ke Negeri Negeri Satu Jipanas Di Tes Nah Masuk Satu Lewat NEM 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 Seperti Matematika NEM Selama SMP NEM 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 Pelajarannya TMPK Biasanya Gitu Padahal Minimal Tujuh Inggris Harus Baru Bisa Masuk Ke Negeri Kan Gitu Ya Kawatan Nggak Lulus 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 Nelayat Jelek Kurang Jadi Sekolahnya Masuk Ke SMP MTS SIS Iya Masuk SIS Iya Berarti Itulah Alasannya Kenapa Kebanyakan Orang Masuk Ke Apa Namanya Mau Ke Negeri Cuman Karena Satu Kadang Tes Yang Berat Nah Emang Bener Masuk Negeri Angkatan Saya Juga Emang Itu Tes Bener Bener Kalau Mau Masuk Negeri Harus Bener 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 Pure Orang Pinter Lalu Disebut Nama Emang Kudu Pinter Kudu Pinter Masuk Negeri Di Cipanas Kebanyakan Kebanyakannya Gitu Jadi Orang Itu Diuji Bukan Dari Nilainya Juga Tapi Kepintaran Kita Juga Pasti Gitu Saya Saya Juga Ngerasain Masuk Ke MTS Ncierang Sama Saya Juga Gitu MTS Ncierang Memang Sudah Tujuan Saya Masuk Ke Negeri Itu Negeri Kalau Saya Juga Pernah Berpikir Kalau Misalkan Gak Masuk NTS Pasti Loncat Ke Saya Dia Pasti Keswasta Ya Gitu Mungkin Gitu Jauh Dirinya Orang Orang Masuk Kelas Satu Ada Hal Yang Paling Kocaka Sama Teman Cewek Atau Apalah Pastilah Pengalamannya Gak Baga Dilupain Pasti Adalah Kelas Satu Itu Masih Beda Beda Orang Masuk Keluar Masuk Keluar Mas Aman Selamat Masih Biasa Kenal 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 Cewek Mas Kenal Cewek Ini Pengal Ke Cewek Kelas Berapa Itu SMP 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 Kelas Ceritanya Gimana Tu Kenal Sama Cewek Cepay Gimana Nggak Pidulu Guys Kelas Sama Cewek Dulu Kelas Sembilan Pas Semester ke-1 itu pas kelas 1 eh pas kelas 9 sekelas sih kalau ceweknya sekelas gimana ya jadi awal rasa naksin pastilah sama reset lah ya orangnya itu pasti lah pasti ngasain terus gimana lagi Hai ceweknya tuh jadi ke saya tuh jadi orang-orang panas lah ya awal pacaran atau enggak tuh jadi pacaran bacaran tapi beiowal pacaran jadi habis itu Allah asila ih kurang er aku sudah lahulahВ publik lah iwara tanya masa-masa komo di kelas emang itu tak mungkin pas lagi pacaran itu apa sih hal yang paling kocaknya sama dia pastilah adalah ga mungkin saat kita sembunyi-sembunyi ketemu di WC bisa jadikan belum pernah ketemu jalan main kemana-mana paling main kerumahnya pas kerja kelompok 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 ke rumahnya dia pasti alasannya itu kerja kelompok padahal mau ketemu pacar memang kerja kelompok tapi sengaja juga lah bareng doi lah pasti pasti sengaja resep lah senangnya kelompok saya juga ngerasain lah ya namanya pacaran masa-masa sekolah itu malu iya gengsi iya itu masih ngalamin guys pasti semua juga pasti ngalamin hal-hal yang paling kalian apa ya kenangan sih intinya membuat kenangan dulu iya inget-inget memori kita tuh pastilah ada hal yang mbak dulu itu pengen diceritain tapi belum pernah diceritain sama seorang pastilah kalian juga pasti kalau pengen ada cerita-cerita yuk kita ngobrol ngopi rumah saya di Cipanas kok santai kita ngopi bareng ngobrol bareng jangan tegang lah santai santai reksunda-sunda gimana gitu ngobrol lah yang saya mah ngobrol gitu reksunda-sunda barang Sunda asli Cipanas jadi jangan suka-sunda kalau mau ngobrol mau curhat mau sharing ayo saya rangkul orangnya welcome lah terbuka mau kalian dari manapun dari Cianju dari Bogor yuk kalau mau ngopi niat silaturahmi saya terimalah intinya pasti gitulah ya ya yang penting ya silaturahminya itu ya yang penting yang paling penting mungkin dikit dari kalian nih ada misalkan ada unek-unek dulu pengen curhat tapi gak ada orang yang kita percayain pasti adalah nya pasti semua orang juga pasti ada unek-unek yang belum kita ceritain tapi gak berani nyeritain pasti semuanya juga pasti adalah semua orang juga makanya kalau mau jangan sungkan-sungkan kita bisa ngobrol bareng lah chat atau gimana Bang gimana mau ngopi atau gimana kan Sob santai kita tampung kok di rumah santai ya DM-dm lah gampang nanti santai lah di sharing lah kita ya kita lanjut lagi ke atan ya kita panggilnya Atan aja namanya juga Pak Tan terpanggilnya Atan aja ya udah saya juga biasa manggil Atan udah tuh masa SMP kas tiga berarti ya ngasih apa secara pas pas tiga pacaran pas keluar SMA gimana tuh ceritanya lebih parah itu ah gimana tuh pas sama cewek sama cewek itu masih gak masih Oh masih sampai ke SMA ah si ceweknya ke sekolahnya kemana pas kalau nggak salah sih itu mantan sih itu ah pacaran cuma seminggu Oh pacaranya cuma seminggu hahaha kalau nggak salah sih lupa lagi lah hahaha lupa-lupa itu kalau nggak salah ya eh dilanjutin ke atau m-a-c-d-m-a-c-d-y-ah-o-m-a-c-d-y-ah kalau Atan gimana semangat? mandu Aci Anjur kenapa tuh pengen masuk ke mandu Aci Anjur apa tuh tujuannya masuk ke mandu Aci Anjur? ya sesuai OMS sama sesuai pelajaran kan ya saya pelajaran kadang kan suka ada yang gini ya kalau dulu saya gitu ya berpikiran kalau misalkan dari SMP saya pengen ke SMK Kenapa dulu kan pemikiran saya satu kalau SMK aja gampang dulu jaman-jaman saya ya yang saya pikir saya gitu kalau SMA ya kita menjadinya mau kuliah kebanyakan gitu lah pasti kebanyakan juga kebanyakan pasti minggirnya kalau udah lulus nih udah sem kapan pasti pengennya apa sih kalau SMK tujuannya mau kerja kalau SMA mau kuliah kebanyakannya jarangnya yang dari SMK ke kuliah jarang-jarang kebanyakan ya gitu kebanyakan orang-orang lah setahu saya gitu ya kebanyakannya gitu doang kalau atau masuk SMA apa nih SMA juga dimos ga pastilah dimosnya oh masih 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 dimos banget ya Hai masnya kejam juga dari dari SMP sama SMA perbedaannya apa tuh Hai perbedaan perbedaan sih sama-sama aja pasti sama berbeda-beda sekolah atas apa namanya beda-beda sekolah pastilah berbeda-beda juga seseragamnya juga enggak bakal sama-sama lah pasti gitu namun misalkan pas Hai kelas satu nih adakah hal yang paling akan misalkan berkesan atau yang enggak bakal pernah dilupain apa tuh hal-hal apa mungkin ada gak pas kelas satu tuh satu SMA ya sekal satu SMA Hai sama sih pas satu juga itu masih diam-diam aja masih diam-diam aja setahu saya nih masih bawa SMP ya pernah gak tuh ada misalkan kelas satu teman ngajak nongkrong nih pulang sekolah yuk nongkrong dimana biasanya bersuka ada ya masa-masa-masa SMA itu pastilah ada ngajak teman ini itu dari sekolah lain pasti yuk nongkrong dimana pernah pernah gak tuh kelas satu tuh kelas satu tenaga kelas satu pertama nongkrong sih di itu pulang sekolah di PT Oh kalau nggak salah PT yang nggak tahu PT apa sih lupa gitu Oh depan gerbang sekolah pinggir sekolah yang pinggir sekolah yang ada kemau pabrik kalau gak selaya belum apa kalau ke atas kalau nggak selama Jalan Ma'arif juga kan PT ya benar-benar Jalan Ma'arif dulu ada dari dari sekolah Mandua Cianjur ya disebutnya ya sekarang mandu dulu man pacet Oh ya dulu man pacet sekarang jadikan dua janjur ya guys yang dipacet lah ada pasti pada tahu lah orang sipana semua nggak mungkin tahu kau bakal mungkin nggak tahu lah maksudnya ya gitu jadi di dua sekolah itu tadi satu sekolah kalau itu tuh di pinggirnya ada sekolah lagi ya dan kalau nggak salah jadi sekolah Ma'arif ya kalau di pacet tuh ada dari sekolahnya ada sekolah Ma'arif anak Ma'arif kan ada Balangor lah barang sedang namanya Balangor emanglah saya tahu gitu orang-orang Ma'arif rumah jadi setelahnya ya dia SMA tapi kayak anak SMK setelah STM gitu saya tahu lah putih-putih gitu kayak out asli kayak out emang bener setelahnya putih-putih kayak out banget lah kalau hari Senin pasti susah ngebedainya soalnya putih-putih kalau lihat bednya Nah mari pasti kita berbeda anak jadi nah bet najo bet najo-bet najo-bet najo pas sekolah dia pinggir sekolah Mari kita balik lagi ke atan pas kelas satu udah mungkin yaitu kelas dua nih ada gak apa yang mau diceritain hakas dua tuh hal paling gokil atau apa itu di jalan misalkan ya nongkrong dimana lagi sama beda teman pada kadang-kadang dari kelas satu kita bertemani sama sekelas kadang kelas dua beda lagi orang biasanya gitu kan nah bener tuh biasanya beda-beda lah orang-orang lah betulnya iya apa sih eh disilang lagi pasti nggak bakal orangnya itu-itu aja nggak bakal mungkin pasti semuanya juga pasti ngerasain pas kelas satu sama si A kelas-kelas satu sama si B masih beda lah pasti beda masih beda orang paling ada yang sekelasa gitu pasti adalah orangnya sekelas lagi cuma enggak pure semuanya itu sekelas semua kasih gitulah kalau di sekolah emak apa Hai sekolah-sekolah sekarang sebutnya manduacianjur aja sekarang manduacianjur kelas satu udah tuh kelas dua nih ada ada temen yang paling misalkan si emak tukang ngeri si emak tengil masih ada lah kelas dua emas sama saya masih kelihatan lah si orang si A si Bt sifatnya gini-gini-gini pasti tahulah ada tuh orang-orang tertentu semuanya nggak nggak ada sih yang orang-orang tengil semuanya baik-baik sih udah selain itu jadi orangnya saya pendiep pendiem ya kalau ada yang kalau ada yang nanya ya saya jawab yang kalau nggak ada ya saya diam aja kebanyakan tuh anak SMA ya gitu jadi kita masing-masing lah kebanyakan nggak sih kecuali beda sama anak-anak SMK tuh selalu sama anak SMK perjurusan kadang ribut asli saya ngalamin tuh kalau pas masa SMA itu perjurusan itu kadang musuhan kalau ketemu di lapang kita bentrok-bentrok asli saya sekolah pas di Nolji ya itu Nolji tuh namanya tuh apa SMK ya kalau aslinya sama SMK yang satu Cipanas SMK yang satu Cipanas yang mau ke Cimacan dari jalur puncak yang bawahnya jolok di atasnya penjolok lah ya sih pada tahu ya disebutnya itu singkatannya kalau ditongkrongan itu Nolji isunya Nolji Nolji beda kan kalau misalkan SMA sama SMK perbedaannya jauh banget lah berbeda aja jauh apa sikap orangnya pada baik-baik kalau SMA ya nih kalau SMK tuh beda-beda bedanya apa ada ada orang diem ada orang yang ya merangkap sekolah pulang pulang ke rumah kadang gitu kan kadang ada yang bangun lah ya menyebut Nolji Sudama bangunnya pulang sekolah nongkrong ke warung gitu ya pasti ya kadang-kadang SMK juga ada yang gitu ya masih ada beda-beda orangnya gimana orangnya juga nggak semua sama orang ngikutin ayo nongkrong enggak nggak bakal semuanya ikut pasti beda-beda hanya sejak pasti orang gitu doang sih pas masa-masa SMK saya pasti banyaklah masalah SMK saya sekarang masalah SMK atau nih nongkrong atau misalkan ribut pernah nggak tuh kalau ribut nggak pernah paling sama adik kelas sama adik kelas langsung kadang-kadang pas gua sih itu mah sama kakak kelas pernah sama kakak kenapa tuh Hai masalahnya apa tuh pertamanya Hai masalahnya sih itu mah apa-apa tuh pasti lah ada komplik mungkin ada mungkin nggak ada komplik pasti ada paling lewat 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 ya lagi di apa sih itu dipinggir kelas punya kelas lewat nggak sopan nggak ngapain lah kita nggak sopan tuh menghargai menghargai kalau lewat ke kelas kita harus ya menghargai karena apa kita juga kalau sama adik kelas gitu ya masih ga enak pasti ini gitu kan kebanyakan kakak kelas sama kakak kelas ributnya gitu usia temen tinggal bahan orang kadang gitu kanya lamon cek Sunda nama pasti ngomongnya gitulah pasti tahu lah orang-orang Sunda ngomong kayak kumaha pasti apa halnya mau ngintap apa pasti sampai cekcok ribut atau dua pernah gak tuh pas gara-gara itu atau cekcok doang cekcok doang sampai dua sampai cekcok doang sampai berantem paling sampai berdamai kalau sampai biasa lagi lagi di salaman menurutnya sepertinya salah maaf minta maaf pastilah kadang gimana orang juga kalau ya orang ngeceng semuanya pasti dilayanan pasti masa-masa sekolah itu kita tuh takut apa yang kita takutin apa orang tua itu paling yang kita takutin kenapa pasti bagi lapor pasti ngerasain beda atau apa dipanggil itu pasti kita gak mau lah saya juga ngerasain maksudnya masa-masa saya diem masa-masa saya beranjak benar-benar beringas lah masih ada ngerasain cuman pasti balik lagi ke orang tua kita suka Oh mikir deh Cukai bahasa nanya mikir deh dua kali saya teh aman reknall aku kenalan apa sih mikir dehnya pasti lah sama orang juga pasti gitu oh jadi aman lah sama kakak kelasnya jadi nah kas2 kas2 aman kas3 gimana tuh biasanya kelas 3 paling banget masa-masanya kelas 1 kelas 2 kita diem tuh biasanya orang-orang kebanyakan itu kas2 kita biasa aja kas3 beringas kadang-kadang kayaknya sama di kelas ya pasti pengen ngerasa ngejajah lah pastilah ngerasainya dulu dijajah nah dulu dijajah kita juga maksudnya sama kakak kelas kita gak berani ini itu sama kakak kelas takut lah gak enak lah gimana pastilah ngerasain nah pas masa Atan pas kelas tiga kelas tiga tuh tahun berapa tuh 2000 berapa entah kakak kelas tiga tuh 2018-18 tuh baru-baru lah ya 2 tahun ke belakang ya 2 tahun ke belakang ya 2 tahun ke belakang di lulus tahun berapa jadinya Hai mana 2018-18 lulus tahun 2018 ya wah berapa kata-kata yang kata-kata saya tuh 16 16-16-17-16-17-17-17-2-2 Setahu saya ya dulu tentu akar kecil gak terlalu tinggi tinggi lah sama saya juga ya sekarang kepada saya bertenang digi lah sama saya juga ya guys asli jauh aja kata-kata saya gak tau makan apa kalau dipikir-pikir dia makannya pasti berat kata dia pasti ya makan nasi lah iya 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 makan obeng ya kadang saya suka berpikir kok anak-anak sekarang tingginya ke banget kata-kata saya mikirnya dia paling muda kok dia paling tinggi jadi kayak kita yang ada kelas kebalikannya kita yang paling tua dari umur cuman ya masalah-masalahnya emang mungkin sekarang ya masa-masalahnya remaja ya pemulihan badan juga masihnya masih aman lah semuanya juga pertumbuhannya masih aman lah nggak kayak saya kadang ngobrol tapi ah udah-udah masalah kelas tiga nih Aten ngedidik kelas gimana sih ngedidik adik kelas tuh pastilah ngerasain lebih ke adik kelas tuh lah kebalikannya waktu dulu pernah dulu tuh pasti ribut kayak di itu tuh di Kampus 2 ada di Kampus 2 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 di situ ya gara-garanya ya gitu kalau juga kayak apa sih nggak ngeragain juga sampai bentuk ribut atau gimana tuh ribut langsung ribut itu pasti Kampus 2nya atau nih sama teman-teman atau beberapa orang itu misalkan itu banyak atau gimana banyakan kalau tidak salah 15 orang-orang langsung ribut bedrock asli anjay itu SMA guys saya mau videoin aja cuma cerita aja ini ini mah ceritanya dia ya nostalgia ke masa lalu dia lah ke masa lalu cuman ya beda-beda orang juga punya masa lalu juga guys jadi bisa kita ceritain ya sekarang bernostalgia mungkin ya dulu nggak bisa diceritain ya ah konyolah kadang gitu kan mikirnya gitu tapi cuma semua orang nggak tahu gimana kita dulu karena banyak orang gitu ya maksudnya kita kayak dipandang sama orang tuh ya biasa aja tapi di luar kita bisa luar biasa karena kita ngerasain lah dulu kita dijajah pasti ngerasain yang gitu itu sampai gimana tuh bentroknya guru pada tahu atau gimana tuh nggak nggak pada tahu nggak pada tahu tapi hajar-hajarannya semuanya semuanya ajar-hajaran kampus 2 beda untuk pulang sekolah-pulang sekolah itu adik kelasnya ngelawan biasa tapi ngelawan-ngelawan seluruh gaya sih pengopan itu oh apa-apa ini tapi enggak ada yang bilang atau melaporkan nggak ada oh itu mau udah pionguran aman lah yang penting enggak ada yang tahu lah yang penting ini masalah kita lah ibaratnya gitu ya masalah kita ya kita beresin barang-barang gitu yang itu juga kakak kelas-klas 1 berarti yang lawannya atau kelas 2 oh kelas 2 sama kelas 3 berarti ya Atan kelas 3 pas waktu itu Atan kelas 3 oh Atan kelas 3 oh sampai Pai gitu ya saya asli baru tahu tuh SFA Pai gitu cuman saya juga pernah ngedengar tuh dari teman-teman saya ya dari SMA Loa kalau nggak salah ya SMA Loa tuh SMA 1 suka resmi ya kalau saya sama-sama dia suka corak juga tan sama saya katanya kalau pulang sekolah itu kita dua lulus sama di kelas saya pernah tuh maksudnya emang dia cerita ke saya cerita gini-gini-gini wah serius katanya hampir setiap pulang sekolah pasti Pai dulu wah itu kata saya dia pikir kok sama-sama satu sekolah tapi Pai gitu harusnya Pak diatang ngerangkua ya ngerangkua kalau SMK kan beda nongkrong ya ribut sama orang kadang jarang lah paling ya perjurusan juga kalau kata perjurusan mah udah piora dari anak-anak SMK gitu cuman kan beda-beda karakter orang juga kadang orang yang benci ya benci udah kalau dari sekolah mah sama diri SMK mah oh gitu jadi itu pengalaman Atan Pai dia langsung itu mah udah Pai udah biasa aja udah biasa berdamai lagi ngopi bareng ga itu ngopi ngopi bareng anjay bener ngopi bareng eh masa-masa mau nanya lagi ini satu pertanyaan lagi ya buat Atan mungkin pengalaman apa sih yang Atan dapat dari sekolah SMA pengalaman pengalaman Atan yang akan dapat apa aja sih misalkan ya eh gimana ya mikirnya kadang-kadang beda orang beda prinsip juga ya beda prinsipnya tuh ya gimana ya mikirnya tuh eh bentar Hai kumisah dijelasin kelak ini langsung pengalamatan keluar ya sekolah pengalaman orang misalkan di sekolah itu ya iyalah ibarat tadinya beneran ibaratnya pengalaman Atan banyak pure Pai Tia Eta mempunyai peran dilupakan gue menerimai rajeh namun ada gak sih sosok guru yang paling Atan kesan di sekolah sampai Atan keluar sekolah sampai berjasa lah ibaratnya sampai kita berpikir kita harus lebih baik kedepannya ada gak tuh guru misalkan dari itu terus apa dari MTK atau Indo kasih adalah kata-kata guru yang kebakar mungkin Atan lupain ada gak tuh berkesannya bagi Atan maksudnya sampai sekarang keinget ada gak tuh misalkan di BP atau misalkan guru wali kelas ngomongin kita lah ibaratnya ngomongin kita cuman secara langsung itu pasti adalah siapa tuh kira-kira ada gak guru cewek atau cowok tuh Hai negeri jasa bagi Atan wali kelas sih wali kelas lebih ke wali kelas itu SMA eh cewek cowok 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 kalau boleh tahu orang mana tuh sebabannya wali kelas Atan gak tahu sih orangnya tapi masih tahu namanya namanya Oh di skip lah ya namanya mah cuman wali kelas dia pas Atan kalau di SMA itu gimana sih masnya pan kalau di SMK jurusan kalau SMA gimana sih itu masnya persekolah itu perkelas kadang pan misalkan gimana ya kampus satu atau gimana gak tahu kan saya kalau masa-masa SMA kalau sama-masa pada jurusannya jadi sama IPS apa ya iya 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 atan maksudnya apa IPS berarti dia kelas tiga di IPS yang maksudnya ke IPS Oke kan segitu dulu aja ya pertanyaan dari saya mungkin kita lanjut lagi next time guys kita ngobrol-ngobrol santai-ngobrol santai kita ngobrol jangan tegang noliz ini maksudnya kita juga cuman nostalgia hiburan lah setidaknya ya pengalaman cerita kita dulu jeleknya manisnya pasti adalah semua orang juga ya nanti kita lanjut lagi guys kalau ada waktu lagi kita lanjut mungkin atau minggu depan kita sering lagi lah masalah-masalah di luar kan udah keluar sekolah itu apa aja nanti kita lanjut ya guys kita dulu aja guys jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati